Intro Pasukan pengibar bendera Paski Bra tingkat Kabupaten Bovendigul resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Leksi Romel Wagio yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Tanah Merah Bovendigul 16 Agustus 2023 Jumlah pasukan pengibar bendera yang dikukuhkan terdiri dari 18 putri dan 17 putra ini adalah perwakilan dari 4 SMA yang ada di Kabupaten Bovendigul yang sebelumnya telah mengikuti seleksi yang dilakukan sejak 20 Juli 2023 kemudian terpilih dan dikarantina sejak 12 Agustus 2023 Maria Cynthia Leveniakat salah satu paskibra yang bertugas membawa baki atau bendera merah putih mengatakan pelatihan yang dilakukan kurang lebih 3 minggu berjalan dari pihak Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul ini sudah menjalan tiga minggu minggu kita diberkati bersama di Bimbina di dalam putih di dalam paskibrakan itu kita susah senang sama-sama terus kita diberkati Bimbina juga dengan kakak pelatih kita yang pokoknya-koknya lama dan baiklah Maria berharap besok bisa berjalan dengan baik dan lancar Dia pun mengaku sangat bahagia dan bersyukur karena terpilih sebagai anggota PAS Kibra dan yakin akan tampil dengan maksimal. Harapan saya untuk besok bisa berjalan dengan baik, dengan aman dan damai, itu saja harapan saya. Dan berjalan dengan lancar. Ketika pertama kali adik dipilih untuk menjadi bagian dari tim PAS Kibra, apa yang ada di pikiran atau perasaan lancar? Saya rasa senang, bahagia, bahagia sekali dalam anggota PAS Kibra kali ini. Bahagia sekali. Siap, yakin, yakin akan besok tampil maksimal. Acara pengukuhan PAS Kibra ini dihadiri oleh para muspida, TNI Polri, orang tua siswa tingkat Kabupaten Bofundigul, dan juga tamu undangan lainnya. Tim Liputan mengabarkan.